Intro Pada saat ini, saya sedang bersepeda Mungkin Anda busan melihat rumah Agus selalu bersepeda Tetapi saya kemudian spontan membuat video ini Karena, aduh luar biasa ya Saya sebenarnya tidak ingin hari ini membuat video Tetapi lihatlah, aku menemukan jalan kecil Di tengah sawah, ini sawah yang sangat luas Saudara-saudara, sawahnya sangat luas Dan kemudian di tengah sawah ini membelah Membelah jalan dari tanah Saya senang dari tanah Karena hampir sekarang ini tidak ada jalan yang tanah lagi Di tengah sawah, semua sudah semen Dan ini ada, ada jalan setapaknya untuk sepeda Tadi kita lihat sepeda lewat Dan kemudian ada paritnya Ada kangkung-kangkung tumbuh di sana Dan ada ikan-ikan kecil Itu yang kita sebut ikan water Wow, luar biasa Why can't we be like storybook children Running through the rain Hand in hand Across the meadow Waduh indah sekali Ini adalah kenangan masa kecilku tahun 70-an Untuk ada di sawah bersama ayah saya Untuk menanam padi atau memanen padi Dan kemudian ada jalan di antara padi itu yang seperti ini persis Ada rumput-rumput tebal Jalannya tidak rata Kemudian ada satu tapa untuk jalan kaki atau lewat sepeda Lalu ada parit Yang kemudian di sana kita mendapati ada banyak macam ikan dan udang Wow, dan ini saya temukan hari ini Di Monogiri Dengan peladang padi yang sangat luas Lihatlah Sangat menghirankan Dan padi-padi ini sudah menguning Aku mau tunjukin Wow Aku tunjukin ya Ini Padinya sudah menguning Indah sekali loh Indah sekali Aku mau lompat Wow Tuh Indah sekali Puji Tuhan Haleluya Hmm Indah Sampai aku biarkan Sepedaku Bergelimpang Yuk Semangat Ini hanya keluar Dari Monogiri Menuju arah Solo Sesudah Batas kota Sorry Sesudah Tulisan gerbang kota-kota Monogiri Nih Sangat indah sekali Bukan Saya senang Bahwa saya masih Mau dan gembira Mengagumi Sesuatu yang Natural Ya Yang hampir kemudian Tidak kita dapatkan lagi Tetapi di Monogiri Tetapi di Monogiri Masih banyak Hal-hal natural Termasuk Ini loh Keramahan Penduduknya Begini Kalau saya Bersepeda Melalui kampung Lewat-lewat kampung Saya akan Malu sendiri Ketika Ada orang Di depan Rumah Atau sedang Menyapu rumah Dan saya Cuek saja Untuk tidak Menyapa Kenapa Karena kalau saya Tidak menyapa Mereka Yang akan Menyapa duluan Monggo Pinara Katuran Atau Sekedar Menganggukan Kepala Dan rasanya Saya menjadi Malu Kok Rizombong Mentau ya Aku Kok orang Mendahului Untuk Menyapa Ini Vlog saya Hari ini Mudah-mudahan Menyegarkan Anda semua Untuk melihat Sawah yang Hijau Permai Luas Luas Sekali Saya Memutarkan Kamera Saya ini Baik di depan Belakang Kanan Kiri Adalah Sawah yang Sangat Luas Dan Kalau Anda Lihat Di sana ada Mobil-mobil lewat Itu adalah Jalan utama Dari Solo Ke Wonogiri Dan itu Sangat indah Sekali Jalannya Sangat lebar Kanan Kiri Sawah Mudah-mudahan Ini adalah Tanah negara Sehingga Kemudian Tidak ada Bangunan Bangunan Rumah Di pinggirnya Saya berharap Begitu Yuk Semangat terus Jaga diri Dari penularan Covid Yang semakin Mengganas Dengan gembira Dan Bekerja sama Dengan Tuhan Ayo Berdoa Selamat Merayakan Kehidupan Tuhan Memberkati Amin Selamat menikmati